hai oke balik lagi pada belajar Injiner kita akan sedikit berbagi untuk terkait materi singkat fasa-fasa atau fasa-fasa tanah dimana banyak sekali skripsi yang melakukan mengambil tema untuk ini ya dimana untuk penghitungan koordinasi sistem proteksi dari overcurrent relay maupun groundvolt relay sebagai contoh kita akan melakukan satu koordinasi untuk OCR maupun GFR pada satu feeder ini feeder mulai dari sini sampai ke ada gardu hubungnya yang paling ujung penyulang incoming pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem tenaga listrik jaringan tegangan menengah tepatnya untuk tegangan 20kv dimana di Indonesia salah satunya menggunakan step-down power transformer dari 150kv menuju ke 20kv disini ada beberapa data yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan koordinasi dari proteksi overcurrent relay oke yang pertama kita harus mengetahui data impedansi sumber dari sisi 150kv nah pada kesempatan kali ini disini ada sebesar 1371.8 MVA untuk sourcing gimana data ini diambil atau didapatkan yaitu pada saat kita melakukan simulasi setenaga sebelumnya atau dilakukan simulasi setenaga pada sebelumnya diperoleh dari mana dari unit pelaksana transmisi unit pengatur beban untuk transmisi sehingga kita memperoleh data disini untuk mengetahui imbundasi sumber dari 150kv selanjutnya apa yang harus kita ketahui adalah template dari transformer yang mensupply atau mendukung dari 150kv menuju 20kv apa aja yang harus kita tahu yang pertama adalah rating tegangan dan kesempatan kali ini adalah 150 dan 20kv sehingga kita dapat memperoleh nilai dari berdasarkan sumbernya berapa untuk nilai R sumber dan X sumber nah untuk sisi 20kv akan dilakukan penghitungan untuk source circuit yang di sisi 20kv disini ada beberapa beberapa untuk untuk namanya template yang dimasukkan yaitu kita harus mengetahui kapasitas trafo tersebut pada material ini kita menggunakan trafo dengan kapasitas 20kv PA dengan imbedansi sumber 11.01 data-data ini diperoleh dari data trafo ya sehingga bisa kita bisa berubah disini dia akan berubah untuk data imbedansinya ini data imbedansi trafo itu diperoleh untuk mengetahui dari X trafo atau X nilai reaktansnya dari trafo dapat dari mana dari RT1 dan RT2 selanjutnya kita masukkan juga untuk nilai primer yaitu 150kv dan nilai sekunder itu 20kv jika ada belitan delta kita dapat masukkan tapi pada kesempatan kali tidak ada belitan delta lalu yang harus penting adalah kita akan mengetahui nilai nominal dari sisi 20kv atau sisi tegangan menengah yaitu 577.35 amper dapatkan dari mana untuk pengembagian antara kapasitas trafo dan juga dari nilai tegangan yang digunakan oke selain itu kita akan menentukan nilai CT rasio CT yang digunakan pada kesempatan kali ini kita gunakan 100 ampere per 5 ampere atau 100 ampere di sisi primer akan menghasilkan 5 ampere di sisi dan juga penting untuk kita untuk menentukan nilai pentanahan yang digunakan hal ini akan mempengaruhi nilai arus hukum singkat fasa ke tanah di sisi 20kv pada kesempatan kali ini kita menggunakan pentanahan dengan resistansi rendah yaitu 40 ampere selanjutnya karena kita menggambarkan seperti ini kita sudah mengetahui penasih sumber di sisi 150 kita sudah memasukkan untuk nempli trafo maka yang selanjutnya kita harus tahu adalah panjang dari jaringan penyulang 20kv yang ada di sini ini dibagi menjadi dua seksion ya seksion pertama ini seksion pertama dari penyulang sampai menuju ke kardu 1 dan seksion 2 ini kita masukkan di sini adalah satu kita harus mengetahui dulu nilai dari impedansi kabel yang digunakan data-data ini diperoleh dari dari buku yang dapat kita mengetahui bahwa berapa impedansi yang sesuai dengan real yang digunakan misalnya ada data ibadansi untuk a3c atau aluminium alloy konduktor atau a3cs atau acfr dan sebagainya tersebut diperoleh dari nempli atau data data sheet dari kabel yang digunakan ini kita menggunakan untuk z1 atau impedansi positifnya adalah 0,216 dan 0,33 untuk untuk zero sequence nya kita menggunakan ini 0,363 dan juga 1,616 selain itu juga kita menetapkan atau mengetahui nilai panjang dari jaringan yang ada di mana seksi 1 yaitu GI menuju rekroser itu 10 km dan dan seksi 2 itu rekroser hingga ujung ada 10 km dan ini akan mempengaruhi dari nilai impedansi jaringan yang ada karena akan ada perkalian dari sini menuju berkalian antara nilai per km dengan km yang ada sebagai contoh ini dia akan menghasilkan totalnya 2,16 10 kali ini ya ini juga sama ini juga 5 kali oke setelah itu seperti biasa di sini ada skematinya dimana kita harus mengetahui juga urutan-urutan positif urutan negatif sebagai materi urutan adalah kita akan membagi menjadi 2 yaitu urutan positif dan urutan negatif urutan positif nanti akan berpengaruh sekali untuk nilai arus bung singkat di sisi 20kv yang berpengaruh antara bung singkat fasa ke fasa untuk urutan positif disitu akan beberapa faktor yang mempengaruhi adalah dari sumbernya yang tadi yang dari trafo tadi sumbernya dan impedansi trafo dan juga impedansi dari jaringan yang ada selain itu juga akan kita menentukan untuk impedansi urutan nol nah sebelumnya disini ada 3RN atau yang kita akan dipengaruhi sangat oleh senis pertanahan netral yang digunakan 40 ohm ini akan ada penggambaran sendiri ini akan mempengaruhi arus bung singkat netral yang ada ini ada penggambaran seperti yang tadi nilai-nilai nyata yang sudah digunakan tadi ini akan ada penggambaran seperti yang tadi oke disini kita dapatkan mulai dari impedansi dari yang paling dekat dengan GI kita umpam nol atau satu persen kita peroleh bung singkat 3 PES setiga fasa subesan 4.225 dua fasa 3.656 dan satu fasa seperti ini itu untuk di gardu ini untuk yang dihubung singkat di penyulang nah gardu hinduk di gardu hubung saya gardu hubung disini nah hubung disini ini dia baru ada muncul ketika dia sudah lewat di tempatnya dia nah disini ada dari hasil ini kita dapat satu yang fasa ke fasa kita semakin yakin bahwa teori semakin dekat dengan gardu hinduk atau dengan trafo dengan impedansinya yang relatif kecil akan menghasilkan harus hubung singkat yang terbesar dan semakin jauh seperti ini semakin kecil hingga ujungnya adalah nilai yang paling kecil sedangkan untuk hubung singkat fasa ke tanah karena tadi dibatasi dengan 40 ohm ini dengan 40 ohm maka 40 ohm akan menghasilkan arus hubung singkat fasa terbesar yaitu 279 per dapat dari mana I V per R R sama dengan V per E I V per R V per E V nya 20 KV R nya yang digunakan adalah 40 ohm disitu nah untuk yang 20 KV juga ada perbedaan semakin dekat semakin besar tapi tidak terlalu singkat oke kita sudah mendapatkan arus hubung singkat terbesar nah sama seperti tadi nilai equivalent nya ya dan sehingga kita akan langsung lanjut untuk penentukan nilai dari setting dari setting dari koordinasi OCR mana kita menggunakan arus yang kita tentukan untuk OCR dan untuk perhitungannya kita menggunakan standar inverse sehingga akan dibutuhkan beberapa item yang harus dimasukkan satu persatu kita mulai dulu dari overcurrent di overcurrent tersebut kita harus menentukan dulu nilai overcurrent yang kita batasin atau yang kita batasin harus ada gradasi harus ada tingkat peningkatan dari sisi dekat paling di hingga di ujung nah pada kesempatan kali ini kita menggunakan gradasinya adalah 570 330 sampai ke 295 dimana diperoleh nilai-nilai ini yaitu setelah satu persatu dulu pada dasarnya adalah untuk yang untuk yang di gardu hubung ini untuk di gardu hubung ini dan juga di penyulang adalah maksimal adalah 110 mohon maaf bisa digunakan adalah nilai 110 sampai 120 dari inominal atau arus terbesar yang dilewati supaya lebih sensitif tapi itu akan menimbulkan bukan kendala tetapi akan terus diupdate ketika beban yang di supply akan semakin besar sebagai contoh pada saat digunakan 200 ampere maka 200 kali 110 tetapi minggu berikutnya ada penaikan jadi 210 bebannya dari 210 nanti nilai harus OCR nya harus berubah jadi 210 kali 110% akan nilai berubah lagi dari hal tersebut sehingga pada umumnya digunakanlah nilai yaitu adalah kalau untuk di penyulang adalah 100% dari rasio CT atau 110% dari rasio CT karena CT yang digunakan ya 305 ini adalah bisa digunakan secara kontinus untuk 100% tapi untuk 110% atau 120 itu nanti ada jangka waktunya itu akan kita bahas lagi untuk yang di karakteris taho disitu kita harus mengetahui dulu disini kita beroleh jilai arus untuk sekarang 330 200 265 330 dan 500 secara otomatis kita lihat bahwa terdapat kenaikan dari sisi gardu hubung menuju ke penggaming nah ini sudah disebut grading atau pembedaan antara dari satu seksi ke seksi maka disini akan dimasukkan disini akan berubah di nilai isat isat disini adalah nilai secondary dari dari yang digunakan bahwa rasio CT nya tadi yang digunakan adalah berapa rasio CT yang digunakan adalah 1000 per 5 ya 1000 per 5 1000 per 5 berarti 1000 per 5 berarti 200 kalau disini ada rasio CT 200 oke sehingga 200 itu akan dirubah ke milik sekunder menjadi 2,857 selanjutnya kita tentukan nilai time coordination time coordination ini adalah kita mengkoordinasikan dari nilai delay time delay yang digunakan kalau tadi ada koordinasikan nilai arus maka koordinasikan time delay jika di ujung kita menggunakan time delay 0,3 maka harus ada selisih selisihnya berapa ya selisihnya kalau disini digunakan adalah 0,4 disini akan terlihat ada sedikit grading antara di sisi hubung penyulang sampai ke sisi inkling begitu sehingga kita harus mengetahui bahwa ini akan digunakan sebagai gradasi setelah kita mengetahui time koordinasi maka akan dihitung secara TMS yang digunakan nah yang ada dari mana TMS yang ada ini kalau ini perhitungan dari nilai koordinasi yang tadi ini terlalu 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 setelah mengetahui nilai TMS dan nilai arus kita bisa cek disini ada nilai apa saja yang dapat kita peroleh kita cek dari nilai 100% maka ketika dia di arus gangguan 100% maka relay di incoming akan bekerja selama 0,7 tapi di sisi disini maka dia akan bekerja 0,27 second lebih cepat bukan koordinasi membiarkan disisi penyulang bluetrip baru disisi incoming kita lihat sampai bawah sudah sama semua maksudnya sama semua adalah koordinasi semua ini aman 0,41 second nah disini akan muncul pada saat yang diseksi kedua yaitu antara setelah gardu hubung menuju ke ujung disini akan ada koordinasi apabila ada gangguan penyulang gagal ini akan sangat membahayakan untuk NKR terus bagaimana solusi akan ada penyulang sehingga apabila penyulang gagal ini akan sangat membahayakan untuk NKR terus bagaimana solusi sepertinya kita bisa melakukan setting GFR yang lebih kecil lagi itu kurang lebih untuk koordinasi pengusingkan fasa ke fasa dan fasa ke tanah kurang lebihnya bisa disampaikan di saran atau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar apabila ada kekurangan dan ada perbaikan saya sangat harap tersebut sampai jumpa lagi di materi berikutnya goodbye Sampai selamat menikmati Sampai